Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kalau misalkan yang bunga mini-mini atau yang kecil-kecil itu biasanya satu hari bisa 4 sampai 5. 4 sampai 5? Ya, cukup cepat ya, udah akhir ya. Tapi kan bahan dasarnya sudah disiapin, jadi kita tinggal gunting aja. Kecuali pas memang habis bahan baru kita harus setrika itu satu hari. Jadi kalau setrika biasanya langsung 5 pack gitu, 5 pack plus. Aduh, Diana jadi takut nih pendengar sore hari ini apalagi keluarga di rumah. Kebetulan nih para pencinta bunga, takut. Langsung dong lapar-lapar. Akhirnya. Nanti kalau ditanya sama Mbak Mega itu yang owner kembang desa, coba tanya ini berapa. Ini bahaya nih soalnya orang-orang di rumah ini. Kita sudah lihat gimana Mbak Mega sendiri buat bunga. Kita harus tahu juga range harganya itu berapa. Biar budgetnya juga harus disiapin, ya kan? Nanti kalau ditawarin Mbak ada yang 12 ribuan nggak? Mbak Rattanya apa? Bahan Mbak aja nih dibeli dari rumah linal. Walaupun tuan-tuan yang minimal linal gitu kan? Nah, ini untuk range harga dulu. Yang dari yang kecil-kecil dulu. Nanti kita ngobrolin ke yang lumayan gede nih. Ada berapa? Jadi kalau yang kecil itu, eh nggak, sebetulnya kalau harga itu fleksibel ya. Saya bisa menyesuaikan dengan budget kantong pembeli. Tapi kalau standar harga itu selalu ada. Jadi misalkan nih untuk produk yang saya ciptakan ini yang paling kecil itu minimal 20 ribu. Nah, 20 ribu. Misalkan nih ada yang nawar. Bolehkah misalkan 15? Boleh. Tapi kembangnya saya kurangin. Saatnya ini kan nggak hanya kembang dari kertasnya, tapi juga ditambahin aksesoris lainnya ada yang noliat ya. Seperti ada daunnya, juga ada aksen-aksen seperti pakis-pakis dan lain sebagainya. Ini kan pasti beli juga ya kan? Nggak, itu kresek semua. Nggak kresek semua ya? Kresek semua. Jadi kresek, tapi biatnya nggak kresek. Seperti bunga memang bunga pakisan, kemudian digabungkan dengan bunga hasil dari Mbak Mega ini tadi. Itu sebetulnya kresek semua sih, Murni. Kecuali kayak bula-bula sterokom, kayak gitu. Itu baru tambahan. Tapi kalau untuk yang kayak pakis-pakis atau daun, itu memang daun dari kresek semua. Oke, itu gimana ngergainnya kalau yang model pakis-pakis ini? Kok bisa jadi pakis-pakis kayak gitu? Yang jelas gelimet. Yang jelas gelimet ya. Ini pakai teknik setrika juga nggak nih? Ya, semua pakai teknik setrika. Kecuali kalau ada permintaan nih, biasanya para ibu-ibu guru SD, mereka itu kan dengan budget yang low, kemudian pengen bunganya agak besar gitu ya. Nah, itu biasanya saya buatkan bunga tanpa strika. Jadi, modelnya yang bunganya bulat, tumpun kayak bola gitu. Mungkin daunnya aja yang listrika. Karena kalau daun nggak listrika, saya pun bingung bagaimana merangkainya. Kalau yang model mushroom gitu, katanya kalau yang kerennya bahasanya mushroom. Padahal ini jamur. Kalau yang jamur ini dari plastik juga, Mbak? Itu plastik. Plastik juga. Dalamnya itu tisu. Oh ya, dalamnya tisu gitu ya. Seperti, apa ya, styrofoam gitu bukan? Ternyata tisu ya? Nggak. Sebetulnya bisa aja pakai styrofoam. Tapi, saya takut nih, di Malino ini susah nyari styrofoam. Oh ya, ya, ya. Oke, oke. Jadi, ini ternyata dari beberapa bahannya, banyak yang bisa dimanfaatkan ya, untuk jadi bunga ini. Ya, sebetulnya kalau belum belajar, itu pakai yang di dapur bisa aja sih. Bisa aja. Semua bunganya warnanya hisan. Nah, betul. Ya, terus ada yang model anggrek. Nah, model anggrek ini nih, apa, dari plastik juga, bagaimana nih, Mbak? Iya, semuanya plastik. Semuanya plastik ya? Plastik semua, tapi kalau anggrek ini agak tebal ya, karena kalau dia tipis, biasanya ini kan kalau bunga yang biasa, itu cuma 4 lapis ya, 4 lembar. 4 lembar ditumpuk gitu ya. Nah, kalau anggrek ini bisa 8 lembar. 8 lembar, maksudnya beda banget. Kelihatan kan nggak kayak plastik ya, padahal tetap plastik ya. Tetap plastik. Nah, kalau untuk harga, ambil harga dulu. Harga. Itu tergantung ada jumlah bunganya, itu ada yang saya buat, yang bunganya cuma sedikit, itu cuma sekitar 35 ribuan. Yang bunganya agak banyak, 45-an. 45-an. Berarti masih lah, budgetnya masih ini lah, masih mencapai ya. Masih. Di kantong ibu-ibu, kalau mau cantik daripada, bikin apa tuh namanya, rak-rak, belum ada isinya ya kan. Iya, betul. Isinya dipajangin boneka, dipajang bunga. Betul. Bisa bunga 4 mega. Tambah cantik. Apalagi yang lagi tren rak-rak ini ya, rak-rak minimalis gitu ya. Cocok tuh. Kalian yang mau lihat, Mbak Bega kasih tahu dulu, saya suka nyata. Sekarang kan ibu-ibu, pasti pantalannya, kata-kata, sesuanya apa ya. Jadi biar pada tahu lah. Ah, betul. Ya, kalau dari awal, saya promo bunga, ini dari WA, sama Facebook aja. Nah, untuk Facebook itu, asal ingat sejak manusia purba, Megantropus, Balai Oja Panikus, nah, pasti itu. Nah, aneh ya. Lalu yang bertemu, aneh ya. Ya, aneh ya. Namanya Megantropus, Balai Oja Panikus. Ya. Kalau misalkan nggak ingat, itu ada halaman di Facebook, namanya Kembang Desa Handmade Craft. Kembang Desa Handmade Craft. Nah, ada kalau IG, itu ada juga Kembang Desa Handmade Craft. Cuma, saya jarang di IG sih, soalnya kalau IG ini kan harus follower banyak, baru orang tahu gitu ya. Langsung dulu yang list siapa, makanya banyak-banyak kinahnya dulu temannya. Ya, memang kalau di Malina sendiri, kita lebih ke Facebook ya. Iya. Oke. Karena jangkauannya, kalau menurut saya Facebook, ini lebih ke dunia ya, soalnya saya dapat aderan dari Malaysia juga lewat Facebook. Lewat Facebook ya. Nah, kalau bicara lokasi, Mbak Mega lokasinya di mana? Mungkin ada yang dengar sore hari ini, mau datang, ini mau ke mana? Kalau toko saya belum punya, tapi kalau rumah, dekat RRI sini aja, di belakang rumah dinas Anusikda. Di belakang rumah dinas Pak Sekda. Oke, di belakang situ ya. Di belakang situ. Yang mana satunya? Nah, jadi saja gitu. Tapi ada nomor telepon yang bisa dihubungi? Ada dong. Ada dong. Nah, tapi kalau mau tahu, mungkin jatuh aja nanti di Facebook gitu ya. Ya, nah, boleh lewat Messenger gitu ya. Boleh lewat Messenger. Jangan lupa Megan Tropos lah namanya ya. Ada nomor Mbak Mega, dicek-cek ada kembangnya. Iya lah itu ya. Betul. Oke. Mbak Mega, dari tadi kita asik ngobrol, padahal ada yang nanyain. Tapi kita jaduh-jaduh dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Oke. Jadi putus semua teleponnya. Oke. Jadi harapun Anda berada, udah mulai Kepo-Kepo. Ini kembang desa, bunganya apa aja? Mau tahu apa mau tahu banget? Nanti dia nak kasih tahu ya, biar tahu. Boleh ya Pak bertanya, langsung aja di jalur SMS atau WA kita seperti biasa, nomornya 0813-473101010. Kita akan jeda dulu, kita dengar hari-hari ini ada bingkisan lagu Melayu di ruang dengar Anda. Kenapa lagu Melayu? Iyalah lagu Melayu ya. Biar agak-agak gimana suasana sorenya. Kita udah ngobrol-ngobrol sama Mbak Mega. Nah, semoga juga Anda nanti terhibur. Kita dengarkan dulu. Ada Bujang Telajak selamat mendengarkan. Selamat menikmati.